Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana harapan Bapak sebagai Ketua Panitia PAW ini kepada masyarakat desa sutara resmi dalam PAW ini, menghadapi PAW ini Pak Pertama-tama, berangkali perlu Bapak ketahui ke warga masyarakat ketahui bahwa Panitia ini sebagai aparat teknis daripada ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku sesuai dengan tugas pokok Panitia satu, tugas Panitia harus menyelenggarakan pemilihan kepala desa antar waktu itu sukses, aman, lancar keduanya, tugas Panitia melayani Pertama, dari aspek pelayanan terhadap bakal calon kami ingin memberikan pelayanan yang sangat prima dan memuaskan bagi para walawan keduanya juga kami ingin memberikan pelayanan kepada warga masyarakat yang maksimal atau optimal harapan daripada Panitia setelah balon terdatar kemudian statusnya nanti berubah melalui mekanisme seleksi atau uji operasi tentunya keluar calon yang berhak dipilih oleh masyarakat kami mengharapkan kepada warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya karena tidak semuanya masyarakat dilibatkan dalam pemilihan kepala desa antar waktu itu yaitu utusan-utusan pertama harus pandai-pandai menilai bahwa PAW ini bukan hanya sekedar PAW memilih kepala desa antar waktu yang boleh dikata asal-asalan tentu ingin memilih pemimpin yang berkualitas ya capable dan memiliki komitmen terhadap warganya dalam rangka membangun desa ini sendiri desa sukarismi yang kita ceritain pengalaman yang sudah-sudah berangkali pengalaman dikatakan pengalaman pahit jangan sampai terulang tentunya kita mengharapkan terpilih kepala desa yang amanah sesuai tentunya bukan hanya harapan Panitia tetapi juga sama berangkali harapan daripada warga masyarakat itu berangkali yang perlu saya sampaikan khusus kepada Panitia adanya kerjasama yang baik memahami tugas dan fungsi daripada Panitia itu sendiri kolektivitas dan solidaritas soliditas ini tentu perlu diciptakan dan diperihara kemudian juga kepada rekan kami BPD tentunya diharapkan adanya koordinasi yang baik sebab suksesnya Pilkades ini bukan merupakan sukses daripada Panitia akan tetapi ini merupakan sukses kerjasama koordinasi dan sinkronisasi diantara kelembagaan itu sendiri yang paling utama berangkali sukses bagi warga masyarakat Desa Sukarni saya rasa itu Pak Ustadz yang perlu saya sampaikan kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan mari kita laksanakan Pilkades antar waktu dengan penuh rasa tanggung jawab sekian terima kasih terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak Terima kasih banyak Pak